Jika teman-teman di rumah ada jam dinding rusak, jangan dibuang dulu ya mesinnya guys Karena kita bisa memanfaatkan dan kita bisa membuat alat sekeren ini Dan ini pastinya akan bermanfaat bagi kehidupan kita Bagaimana cara pembuatannya? Simak video ini Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat saudaraku dan sahabat semuanya dimanapun kalian berada Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial cara membuat lampu strobo ya teman-teman Ini dari bahan yang sangat sederhana Yaitu bekas dari jam dinding ya Ini yang sudah rusak, ini tadi pecah Ini akan saya manfaatkan dan saya fungsikan Nanti akan saya tempelkan di motor ataupun di yang lagi tren sekarang di layang-layang ya Jadi atau dimanapun Yang pasti alat ini akan saya fungsikan untuk lampu flip-flop atau kedap-kedip gitu Oke ikuti terus video ini dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like dan juga komentar Oke terima kasih, selamat menonton Bahan yang dibutuhkan sangat sederhana ya guys Yaitu satu buah jam dinding Nanti teman-teman jika ingin yang biasa atau yang murah Ada di deskripsi bawah video Saya sertakan semuanya Lalu dua buah LED, dua warna ya nanti Terserah warnanya apa dan Satu set Kabel seperti ini Oke kita langsung racik Kita membuka dari mesin jam dinding seperti ini Teman-teman tinggal mencongkel disini Ini ada kayak kuncian gitu ya Sangat mudah Jadi mungkin teman-teman di rumah ada jam bekas Bisa dimanfaatkan seperti ini Oke dan caranya sangat mudah banget Awam pun pasti bisa ini ya Oke kita lepas semuanya Gigi-gigi disini Dan Inilah nanti modulnya Atau alat yang akan kita butuhkan ya teman-teman ya Oke kita lepas semuanya dulu ya Untuk melepasnya kita harus melepas liditan disini Ada kayak trafo kecil gitu Dinamo disini Oke dan Ini ada Yang mengait kita lepas Pake solder Boleh Atau kita potong langsung Oke dan alat ini yang akan kita gunakan ya teman-teman ya Oke langsung kita rangkai ya Untuk Rangkaian Skemanya Teman-teman untuk kutub positif Nanti di sebelah sini ya Yang bawah Dan negatifnya disini Nanti untuk lampu lednya Itu bebas masangnya Bola balik terserah Tapi nanti ingin ditambah lagi Itu teman-teman bisa Sistem seri ya teman-teman ya Jadi plus ketemu Min gitu ya Oke nanti saya contohkan Oke yang pertama saya akan pasang dulu Ininya Konektor kabelnya nanti Ini untuk masuk yang ke baterai Untuk kutub positif Taruh di sebelah kiri Dan kutub negatifnya Di sebelah kanannya ya Oke nanti untuk lampunya Itu yang panjang Itu yang positif Dan benderanya kecil ya teman-teman Disini ada bendera Nanti benderanya kecil Itu positif Dan panjang kakinya Ini nanti taruhnya Bebas Di konektor sini Taruh min atau plus Bebas Tidak masalah Oke seperti itu Nanti akan saya serikan teman-teman ya Jadi yang plus ketemu Min ya Untuk kakinya Ini akan saya terbeli lagi Oke untuk teknik penyambungan Nanti kita pasangkan secara seri ya teman-teman ya Jadi untuk kutub negatif ketemu butuh positif dari lampu yang lainnya Tadi saya potong Dan saya lepas dulu ya dari Modul Jam tadi Karena Modulnya agak kropos Jadinya Saya khawatir nanti jebol jalurnya Karena ini jamnya sudah lama banget Jadi dalamnya agak kropos Oke saya pasangkan ya Kutub negatif ke positif Oke seperti ini kurang lebihnya Jadi nanti kutub positif dan negatif yang bawah Itu bisa kita Taruh di Posisi modul Bebas untuk taruhnya Oke kita pasangkan dulu ya Pake Solder Oke seperti ini Dan nanti kita bisa Kasih Tambah lagi Timahnya biar lebih Kenceng ya Karena tadi saya khawatir Jalurnya jebol Tadi udah kropos banget soalnya Oke teman-teman Seperti ini hasilnya Jadi lampu ini sudah siap Si hasilnya ya Kita siapkan lagi Baterainya Untuk alat berikutnya Oke ini tadi saya lem ya Karena jalurnya sudah Agak Gak sip Ini saya lem Biar gak terlalu Bebannya gak terlalu berat Untuk lampunya Oke kita pasang Baterai langsung Kutub positif Ke kutub positif Jangan sampai keliru Ini sudah saya kasih Warna Merah dan hitam Nanti teman-teman Bisa memodifikasi sendiri ya Custom sendiri Model dan tatakannya Seperti apa Ini saya Cuma saya kasih contoh aja dulu Oke dan ini hasilnya ya Kawan-kawan ya Jadi nanti Menyesuaikan dari Modul jam Dinding kalian Jadi kalau jam Dinding yang bagus Itu lebih cepat ya Detaknya Kalau jam murahan Itu agak lambat Seperti ini Lah seperti itu Jadi ada delay gitu ya Tapi kalau teman-teman Pengen lebih Mempercepat Teman-teman bisa Nambahkan potensio Nanti Oke Ini sudah berhasil Untuk tester kita Dan jika teman-teman Membutuhkan peralatan Yang ada di project ini Teman-teman bisa langsung Lihat di link Deskripsi bawah video ya Oke seperti itu dulu Tutorial dari kami Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Tonton video-video yang lain Di kanan-kiri Handphone kalian Dan juga laptop Serta pc kalian Oke sampai ketemu lagi Di tutorial-tutorial yang lain Dan video-video yang lebih Bermanfaat Lainnya Oke see you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax